Anda menyisikan headline news, pemirsa jelang masa arus mudik lebaran, sejumlah masyarakat terpantau mulai bersiap untuk pulang ke kampung halaman, salah satunya dengan menggunakan kereta api. Lalu bagaimana pergerakan penumpang arus mudik moda transportasi kereta? Kita akan pantau di stasiun Pasar Senen, ada jurnalis Metro TV Insan Suardi memantau langsung di sana. Insan, bagaimana situasi pergerakan penumpang pada arus mudik di stasiun Pasar Senen dari pantauan Anda hari ini? Baik, Insan Ya, dan pemirsa ini adalah video dari situasi arus mudik dari stasiun Pasar Senen, Jakarta saat ini dimana sudah terlihat sejumlah pemudik meskipun tidak terlalu ramai tapi sudah ada beberapa pemudik yang berasal dari berbagai daerah di Jakarta untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing dengan menggunakan moda transportasi kereta. Kebanyakan pemudik mengaku mudik lebih awal karena mereka tidak ingin terjebak dengan kemacetan ataupun kepadatan dari warga yang sama-sama melaksanakan mudik pada tahun ini. Ini sesuai dengan himbauan juga dari Presiden Jokowi dan juga sejumlah pejabat seperti dari Kemenhub yang menghimbau agar mudik dilaksanakan lebih awal. Kita akan sapa lagi Insan yang memantau langsung di stasiun Pasar Senen. Insan, bagaimana pergerakan penumpang di sana pada hari ini? Ya Iqbal, pergerakan penumpang dari hari ini yang kebetulan bertepatan dengan hari pertama masa angkutan lebaran PT Kereta Api ini pada 31 Maret 2024 atau bertepatan pada hari Minggu telah dimulai peningkatan volume penumpang yang menggunakan layanan kereta api untuk pulang ke kampung halaman. Tadi dari pantauan kami sejak pagi hingga siang dan menjelang sore hari ini, khususnya pada siang hari tadi ini sudah mulai terjadi penumpang menuju ke beberapa daerah. Tadi perbincangan kami terhadap beberapa penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen Jakarta menyebutkan bahwa mereka memilih untuk berangkat di hari ini karena ada beberapa alasan. Alasan pertama ini karena mereka memang merencanakan untuk berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan yang kemungkinan akan terjadi menjelang pada masa lebaran 2024. Dan alasan kedua mereka tidak mendapatkan tiket di tanggal favorit pilihan mereka memang mengingat kepadatan ataupun perebutan tiket yang cukup tinggi pada tanggal-tanggal favorit keberangkatan kereta api menuju beberapa relasi. Dapat kami sampaikan dari data PT Kereta Api Daop 1 Jakarta dari Pasar Senen pada hari ini Minggu 31 Maret 2024 telah melayani sekitar 19.929 penumpang. Sedangkan dari stasiun Gambir Jakarta ini melayani sekitar 5.575 penumpang atau total dari PT KAI Daop 1 telah melayani sekitar 25.504 penumpang yang berangkat menggunakan layanan kereta api pada hari ini. Dan diperkirakan angka ini masih akan terus naik seiring karena kita tetap memasuki Hamin 10 menjelang libur lebaran 2024. Dan untuk mengantisipasi tingginya kepadatan yang akan terjadi karena memang sebelumnya secara terpisah Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Iksvan Henry Wintoko menyebutkan angka kepadatan ataupun puncak arus mudik kereta api akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 atau H-2 sebelum masa lebaran yang diperkirakan akan ada sekitar 43.096 penumpang yang menggunakan kereta api. Disusul di tanggal 9 April atau di H-1 dimana tercatat ada 42.628 penumpang yang menggunakan kereta api. Dan disusul pada masa arus balik pertama pada penggunaan kereta api yang terjadi pada tanggal diperkirakan 15 April dimana sekitar 42.527 penumpang akan menggunakan kereta api untuk kembali masuk ke Jakarta. Dan masa angkutan lebaran ini diperkirakan akan terjadi di tanggal 31 sampai dengan 21 April mendatang sehingga untuk mengantisipasi tingginya minat penumpang yang menggunakan kereta api. PT KAI Daop 1 khususnya dari stasiun Pasar Senen dan Gambir telah melakukan berbagai antisipasi. Seperti telah menambah 344 perjalanan kereta api tambahan selama masa angkutan lebaran dimana sekitar ada 16 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi setiap harinya. Untuk 10 kereta api ini beroperasi dari stasiun Gambir dan 6 sisanya dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk melayani penumpang yang tinggi selama keluar masuk dari stasiun Pasar Senen ini kami telah melihat adanya penambahan kursi yang disediakan oleh pihak stasiun. Namun memang tadi dari pantauan kami di hari pertama angkutan lebaran ini tingginya volume penumpang ini membuat beberapa penumpang ini terlihat duduk di sekitar pinggiran akses masuk. Mereka tidak mendapatkan tempat duduk untuk menunggu masa keberantatan. Dan untuk penumpang anak-anak ini, anak-anak yang bersama dengan orang tua ini telah disediakan mini playground untuk menunggu masa keberantatan sebelum melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Demikian Iqbal kembali ke Anda di studio. Insan Suardi melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih Insan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.